Intro Dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona, sejumlah daerah melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke semua fasilitas umum. Salah satunya manajemen PTPN 4 Unit Teh Babutong, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara massal dan menyeluruh, yang merupakan wilayah manajemen perusahaan dan perumahan serta tempat fasilitas umum lainnya yang berada di wilayah HGU. Dengan menggunakan mobil truk yang dimodifikasi milik PTPN 4 tersebut dan mengerahkan sejumlah karyawan, Pihak manajemen perusahaan melakukan penyemprotan secara massal ke rumah-rumah karyawan, fasilitas umum seperti halte, rumah ibadah, pasar tradisional, perkantoran, serta fasilitas pendidikan dan fasilitas umum lainnya. Sementara itu karyawan juga menyemprotkan disinfektan ke dalam ruangan kantor-kantor manajemen hingga menjangkau keseluruhan ruangan. Hal itu dilakukan karena kantor merupakan fasilitas umum untuk bekerja oleh para karyawan sehingga sangat berpotensi keluar masuknya karyawan dan tamu yang berdatangan. Sedangkan fasilitas umum seperti kantor besar, jajaran pihak manajemen melakukan pengecekan suhu tubuh ke setiap karyawan yang masuk kantor untuk bekerja di kantor besar. Sebelumnya pun, pihak manajemen perusahaan telah melakukan pemberitahuan berupa selebaran kepada karyawannya, guna himbawan untuk waspada dan selalu tetap budaya bersih untuk kesehatan karyawan dengan selalu mencuci tangan, menggunakan sabun, dan hindari kegiatan keramaian yang dianggap tidak penting yang dapat menimbulkan potensi penyebaran virus. Sesuai peraturan tertulis yang dituangkan di dalam RA, pihaknya juga menyediakan cairan sanitizer dan keran untuk mencuci tangan di setiap kantor-kantor afdeling. Bu, ini ada penyemperotan di spesan dari pihak manajemen perkebunan. Itu menurut Ibu bagaimana, Bu? Bagus, sangat bagus. Mendukung Ibu ya? Iya. Mensupport, ya kan, agar corona ini tidak berapa, apa, namanya merambat ke mana-mana, ke abidik kita ini. Jadi, harapannya, Bu, terkait ini, itu bagaimana, Bu? Kebijakannya, apakah disumbuhkan lagi kebijakan-kebijakannya, atau bagaimana? Ya, bisa kita ambil lagi kebijakan lagi, kan. Ini dari mana ini? Apanya? Iya, Bu. Dari mana ini? Dari pihak perkebunan? Dari pihak perkebunan, Bu? Ya, sangat bagus, saya spot, sangat bagus. Jadi, harapannya, Bu, bagaimana, Bu? Tindakan selanjutannya bisa, mungkin bisa memperbaiki. Atau berkelanjutan, Bu, ya? Berkelanjutan, ya, saya minta, ya, berkelanjutan, Pak. Jangan hanya sekali ini saja, Bu, ya? Iya, iya, kita minimal seminggu sekali. Menurut saya, ini adalah satu bentuk tindakan tanggap dari PTPN4 terhadap keperdoliannya kepada masyarakatnya. Ini dapat membantu masyarakat dalam pencegahan virus corona, sehingga saya harap pihak-pihak PTPN4 tidak melakukan ini secara sekali saja. Saya harap ini berkelanjutan, continue, dan dapat memberikan penyuluhan-penyuluhan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengerti bagaimana mencegah apa saja akibat-akibat virus corona, sehingga satu sama lain, masyarakat baik pihak PTPN4 dapat menjaga kesehatan dan pencegahan virus corona dapat dipahami oleh seluruh masyarakat. Menurut Ibu sendiri, apakah orang Ibu selaku harga sudah puas dengan kinerja yang dilakukan oleh PTPN4 dalam menanggulangi wabah COVID-19-nya? Kami sebagai warga cukup puas dan mengucapkan terima kasih atas ketanggapannya, atas kepeduliannya kepada masyarakat terkait virus corona tersebut. Oke, terakhir Ibu, harapannya Ibu, ke depan seperti apa Ibu? Harapannya semoga pihak PTPN4 dapat terus meningkatkan kepeduliannya kepada masyarakat terkait pencegahan virus corona dan tindakannya tidak hanya berhenti di saat ini saja. Terima kasih Pak, kegiatan yang dilakukan PTPN4 untuk hari ini sesuai dengan instruksi dari Bapak Menicir bahwa kita itu melaksanakan penyemprotan disinfektan di unit maupun di afdeling Pak. Jadi untuk hari ini kita melaksanakan penyemprotan di afdeling 2 sidangannya. Menurut Pak ya, untuk semua unit yang ada di PTPN4 disinfektan ya Pak? Iya Pak. Jadi Pak, selain penyemprotan disinfektan, itu apa saja Pak yang sudah dilakukan dari unit PTPN4, unit TPN4 bagi pencegahan corona Pak? Kita melaksanakan seperti melaksanakan sosialisasi dan pemasangan-pemasangan seperti untuk pembersihan, seperti cuci tangan di setiap-setiap kantor, di setiap rumah ibadah, baik gereja maupun masjid, dan di tempat-tempat umum. Artinya di setiap kantor-kantor, kantor apa namanya? Kantor afdeling ya Pak? Kantor afdeling ya Pak. Kantor afdeling itu disediakan sanitizer ya Pak? Iya Pak. Dan hal apa yang dilakukan dari pihak manajemen perkebulan Pak? Apabila ada tamu yang datang, itu seperti apa Pak? Atau kepada karyawannya itu sendiri? Iya Pak, kita sudah mesosialisasikan kepada karyawan, contohnya Pak, sebelum berangkat kerja, itu terlebih dahulu membersihkan diri dan juga lingkungan. Dan setelah pulang kerja itu, kita anjurkan mereka biar mencuci tangan dulu, karena kalau langsung namanya pulang dari kerja itu kan rasa rindu kepada anak itu kan, apalagi anak balita itu kan terasa apa. Jadi kita anjurkan itu biar cuci tangan dulu dan membersihkan dulu baru bisa merangkul si anak tadi. Dan untuk para tamu yang datang ke kantor itu kita anjurkan cuci tangan dulu Pak atau membersihkan diri. Itulah Pak. Oke Pak. Jadi Pak, artinya semua sanitizer itu dipersiapkan itu ya? Dipersiapkan Pak. Dipersiapkan. Harapannya Pak, gimana Pak terkait ke virus Corona dan manajemen perkebunan ini, harapannya seperti apa kepada Anda? Terima kasih Pak. Dengan perlakuan kita sosialisasi atas penjagaan virus Corona itu, ya kita berdoa secara bersama dan memperkuatkan iman. Semoga virus Corona ini dengan sosialisasi yang kita buat dengan cara-cara kita dalam melaksanakannya bisa terhindar Pak. Jadi kita pulang selamat dan keluarga kita meleju kesehatan dan membuat karyawan sehat dan karyawan sejahtera untuk ke depannya Pak. Ya, ya seperti yang Bapak ketahui sendiri, itu di wilayah Bapak sendiri apakah sudah ada yang terpapar virus COVID-19 atau apakah ada yang terindikasi? Untuk saat ini Pak, untuk ODP maupun BDP itu belum ada. Tapi untuk itu Pak, setiap karyawan maupun masyarakat yang meninggalkan teh, itu kami data. Contohnya siapa yang cuti dan cutinya kemana. Nanti setelah mereka kembali, itu kami anjurkan untuk diperiksa di tim medis, di kesehatan Pak. Jadi bersyukurnya di wilayah ini masih dikatakan aman ya Pak? Iya Pak. Walaupun demikian, adalah tindakan-tindakan yang lebih spesifik lagi. Pencegahan ya Pak? Iya Pak, pas. Apa, ini Pak berhubungan dengan teh Pak? Iya Pak. Berhubungan dengan teh, itu mungkin kan orang menyadari, ah itu kebun teh, umum kan gitu Pak, diri dari siapa saja. Mungkin kan mereka, artinya pernah memegang daun teh itu, kemudian dipetik, itu kan was-was akan virusnya menempel di situ. Kira-kira itu bagaimana Pak? Makanya itu Pak, setiap apa untuk mencegah itu, di samping tadi, si karyawan maupun si pekerja membersihkan diri, itu kayak lingkungan-lingkungan, kayak perkebunan itu kan, apalagi di teh ini kan, termasuk wisata yang sering dikunjungi, para pendatang Pak. Itu kami laksanakan dengan isolasi penyemperutan, disinfektan tadi, dengan memakai Jepang. Terus ke daun tehnya Pak? Iya, ke daun tehnya. Ke daun tehnya. Apalagi sekitaran, sepanjang pasar ritam, karena itu kan daerah di Akram. Kira-kira daun teh itu Pak, terpapar atau terindikasi ahling kan gak? Kalau itu bisa aja Pak, ada, karena itu tadi, karena pengunjung, kita kan tidak tahu Pak, pengunjung kan banyak yang selfie, ataupun foto-foto kita sanksikan, namanya virus, kita gak bisa mendeteksikan Pak, tapi untuk mencegah, ya kita laksanakan semacam tadi Pak. Ketika itu di peti Pak, ketika di peti, ke pabrik, itu aman gak kira-kira Pak? Itu atau sudah mulai proses apa, kira-kira bisa orang bapak perangkapan itu aman? Itu aman Pak, karena di pabrik, dia akan melalui proses pencucian dan sterilisasi, sehingga menjadi, teh jadinya sudah betul-betul steril, dan sebelum dengan analisa Pak. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan, Pranoto, Mona Lisa, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!